LBH Bandar Lampung dan Aji Bandar Lampung menyayangkan pembubaran dan penghentian secara paksa jemaat yang sedang melakukan ibadah di gereja Kristen Kemadaut GKKD, di Kelurahan Raja Basajaya, Bandar Lampung pada minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Warga mengklaim, jemaat itu beribadah di gereja yang izin pembangunannya belum ada. Pembangunan gereja itu sendiri sudah dimulai pada 2014 lalu. Namun, hingga kini izinnya belum keluar. Aksi pembubaran itu dilakukan oleh Ketua RT dan sejumlah warga pada minggu pagi, tanggal 19 Februari tahun 2023. Jemaat gereja yang seharusnya melakukan ibadah rutin dengan khusyuk, akibat peristiwa tersebut, peribadatan jemaat GKKD menjadi terganggu. Dalam video yang beredar luas, terlihat pria berbaju biru menggunakan topi hitam diduga bernama Wawan, Ketua RT, marah-marah dengan seorang jemaat. Peristiwa itu terjadi pada minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Sore harinya, dilakukan mediasi antara perwakilan jemaat dengan warga. Dalam mediasi yang dihadiri perwakilan Pemkot Bandar Lampung, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kapolsek Kedaton, Perwakilan Kantor Urusan Agama Camat Raja Basa, Lurah Raja Basa Jaya itu menghasilkan kesepakatan. Pertama, menyatakan bahwa tanah tempat bangunan itu memang milik jemaat GKKD. Namun, bangunan itu masih berupa rumah atau gudang dan bukan gereja. Sebab izin pendirian gereja belum ada. Kedua, mengacu pada adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 atau SKB 2 Menteri tentang Rumah Ibadah, terutama Pasal 13 sampai Pasal 20. Sebelum izin belum ada maka tempat tersebut tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah. Ketiga, apabila syarat mendirikan tempat ibadah telah terpenuhi maka masyarakat tidak akan menghalangi peribadatan. Keempat, selama izin pendirian rumah ibadah belum ada, pemerintah daerah diminta bantuannya memfasilitasi peribadatan Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe